Hai hai semua, kembali lagi bersama kami di channel E Indonesia. Kali ini kami akan membahas tentang pospadai penyakit cacar monyet berikut fakta, gejala, penyebab, dan penularannya. Penyakit cacar monyet atau monkeypox tengah mewabah di sejumlah negara di dunia. Organisasi Kesehatan Dunia WHO melaporkan bahwa kasus cacar monyet sudah menyebar di 11 negara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO melaporkan bahwa kasus cacar monyet sudah menyebar di 11 negara yang biasanya tidak memiliki wirayat kasus tersebut. WHO pun memperingatkan bahwa kemungkinan akan ada lebih banyak kasus cacar monyet yang dilaporkan ke depannya. Apa itu penyakit cacar monyet? Cacar monyet atau monkeypox adalah infeksi virus langka. Virus ini pertama kali diidentifikasi pada monyet penangkaran dan sejak tahun 1970. Dan sejak tahun 1970 telah menjadi wabah sporadis yang dilaporkan di 10 negara Afrika. Pada tahun 2003, terjadi wabah di Amerika Serikat pertama kali terlihat di luar Afrika. Saat itu, pasien tertular penyakit dari kontak dekat dengan anjing padang rumput yang telah terinfeksi oleh mamalia kecil yang diimport ke negara itu. Sebanyak 81 kasus dilaporkan, tetapi tidak ada yang mengakibatkan kematian. Pada tahun 2017, Nigeria mengalami wabah terbesar yang diketahui. Ada 172 kasus yang dicurigai dan 75% korban adalah laki-laki berusia antara 21 tahun dan 40 tahun. Ingin tahu kelanjutan dari penyakit cacar monyet, gejala penyebab, dan penularannya? Simak video ini sampai akhir ya! Terima kasih telah menonton! Penyebab cacar monyet Penyebab cacar monyet Cacar monyet disebabkan oleh virus monkeypox atau virus yang masih ada kerabatannya dengan cacar, meskipun jauh lebih ringan gejalannya. Para ahli mengatakan kemungkinan penyakit ini memiliki tingkat infeksi yang rendah. Kasus cacar monyet ditemui di sebagian besar negara-negara Afrika Tengah dan Barat, dekat hujan tropis. Secara kasteristik, ada dua jenis virus utama cacar monyet, yaitu Afrika Barat dan Afrika Tengah. Gejala cacar monyet Gejala cacar monyet WHO menyebut gejala khas dari cacar monyet atau monkeypox meliputi ruam dengan lepuk pada wajah, tangan, kaki, mata, mulut, dan alat kelamin, demam, sakit kepala, nyeri otot, kelesuan, dan pembekakan kelenjar getah bening. Jika ada orang terdekat, Anda mengalami gejala seperti yang disebutkan tadi, segera konsultasikan dengan petugas kesehatan terdekat. Cara penularan cacar monyet Infeksi cacar monyet bisa menyebar dengan banyak cara. Berikut beberapa cara penularannya. Ketika seseorang melakukan kontak dekat dengan orang yang terinfeksi, Virus dapat masuk ke dalam tubuh melalui kulit yang rusak, saluran pernafasan, atau melalui mata, hidung, dan mulut. Penyakit dapat ditularkan melalui kontak langsung saat berhubungan seks. Menyentuh benda terkontaminasi virus seperti spray, handuk, pakaian, dan lainnya. Melalui air liur, tetesan pernafasan. Penyakit ini juga dapat menyebar melalui kontak dengan hewan yang terinfeksi seperti monyet. Penyakit ini juga dapat menular melalui kontak dengan hewan yang terinfeksi seperti monyet, tikus, tupai, atau melalui benda yang terkontaminasi virus, seperti tempat tidur dan pakaian. Sebagian besar kasus virus ringan terkadang menyerupai cacar air dan hilang dengan sendirinya selama 14-21 hari. Namun, cacar monyet terkadang lebih parah atau telah dilaporkan menyebabkan kematian di Afrika Barat. Cara Pencegahan Cacar Monyet Lantaran beresiko kematian, maka penting untuk mengetahui dan menerapkan tindakan pencegahan agar tidak tertular cacar monyet. Berikut cara pencegahannya. Melakukan isolasi diri dan bicarakan dengan petugas kesehatan jika Anda memiliki gejala. Hindari kontak kulit ke kulit atau tatap muka dengan siapa yang memiliki gejala. Bersihkan tangan, benda, dan permukaan yang sering disentuh. Pakai masker jika Anda berada dalam kontak dekat. Pengobatan Cacar Monyet Hingga saat ini tidak ada pengobatan untuk cacar monyet. Tetapi wabah dapat dikendalikan dengan pencegahan infeksi. Vaksinisasi terhadap cacar telah terbukti 85% efektif dalam pencegahan monkeypox. Inggris telah memberi dosis vaksin cacar. Tetapi tidak jelas berapa banyak suntikan yang mungkin diberikan. Obat antivirus juga dapat membantu mengatasi penyakit ini. Nah, itulah fakta penyakit cacar monyet, gejala, penyebab, dan penularannya. Tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share ya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton video ini.